Inilah cawe-cawe dari Presiden Jokowi ketika perestui putra bungsunya Kaisang Pangarep untuk lock-in di PSI. Melalui tangan Kaisang, Presiden Jokowi ingin merangkul kembali partai nasionalis dan para rerawan yang sempat kehilangan arah politiknya untuk kembali mendukung Ganjar Pranowo. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Ada kabar terbaru, Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Sikesang Pangarep, bertemu dengan ketum dari DPP PDI Perjuangan, Wan Maharani, di kawasan Merteng, Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Nah, ini adalah pertemuan yang boleh dibilang agak sulit terwujud jika tidak ada pergantian Ketum di internar partai PSI. Bahkan, demi keberhasilan pertemuan ini terlaksana dengan baik dan lancar, Ketum dari PSI membungkam seorang kader internarnya yang nakal terlebih dahulu, yaitu Bung Ade Armando yang memang lagi punya hobi nyinyirin partai banteng tersebut. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang dipilih oleh PSI untuk melakukan pertemuan sejak Kaisang menjawab sebagai Ketum. Sebenarnya, bukan hanya pihak PDI Perjuangan aja lho, yang sudah menantikan momen pertemuan dengan Ketum baru PSI ini. Ternyata, baca pres dari Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto, malah lebih dulu merayu si Kaisang untuk berkunjung di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan, Prabowo itu sudah mengundang Kaisang sejak hari Kamis minggu lalu, ketika mereka sama-sama menghadiri acara ulang tahun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Namun ternyata, Kaisang itu lebih memprioritaskan untuk bertemu dengan puan terlebih dahulu. Nah, ada banyak pertimbangan kenapa Kaisang itu lebih memilih untuk ketemu puan. Pertimbangan pertama, karena adanya bonding atau hubungan kedekatan seperti kekeluargaan antara si Kaisang dengan PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun juga, keluarga dari Kaisang, baik itu bapaknya, kakaknya, dan kakak iparnya, semua itu bagian dari PDI Perjuangan. Dan pertimbangan kedua adalah karena PDI Perjuangan merupakan sebuah partai yang besar pemenang pemilu. Sedangkan rencana untuk ketemu dengan Prabowo Subianto itu masih di-pending mereka. Yang sabar ya, Pak Prabowo. Nah, bukan rahasia lagi kalau setahun terakhir ini hubungan antara BDI Perjuangan dan PSI itu memang merenggang. Ada sumbatan saluran komunikasi di antara kedua partai ini. Padahal kedua partai ini memiliki kesamaan DNA, yaitu sama-sama berlatar nasionalis. Suhu panas kedua partai ini memang berawal dari PSI ketika menyatakan dukungan politiknya terhadap Ganjar Pranowo pada bulan Oktober tahun lalu. Namun ternyata bukannya respon positif yang diterima oleh PSI. Namun, PDI Perjuangan malah merasa tersinggung Karena kader internannya, si Ganjar Pranowo dipinang oleh PSI tanpa seizin mereka terlebih dahulu. Nah, bagi kita orang awam melihatnya mungkin ini hanya masalah miscommunication. Namun, tidak demikian bagi kedua partai ini. Namun, tidak demikian bagi kedua partai ini. Karena hal ini sudah menyangkut ego masing-masing partai. Dan ini menjadi awal kerengganan hubungan di antara PDI Perjuangan dan PSI. Nah, situasi ini tentunya dimanfaatkan oleh kubu lawan politik dari PDI Perjuangan. Mereka ikut memprovokasi dan memanas-manasi agar hubungan PDI Perjuangan dan PSI ini semakin menjauh. Ditambah lagi, ada oknum kader internan PSI yang sepertinya sengaja memprovokasi dan menginginkan adanya perpecahan di antara kedua partai nasionalis ini. Dan oknum ini konsisten hampir setiap hari menghina dan menyebarkan berita-berita hoax terkait PDI Perjuangan dan ketumnya lewat channel Youtube dan akun Petsosnya. Nah, narasi-narasi negatif seperti PDIP telah melepihkan PSI, PDIP merendahkan PSI, PDIP adalah partai yang sembong, PSI dianggap partai tak beretika oleh PDIP, PSI partai bocil yang dipandang sebelah mata oleh PDIP, dan sebagainya. Dan semua narasi-narasi negatif itu pasti udah tak asing lagi kan di telinga kalian. Nah, provokasi semacam inilah tentunya yang semakin memperlebar jurang komunikasi antara PDIP Perjuangan dan PSI. Dan sumbatan komunikasi di antara kedua partai ini menyebabkan perubahan arah politik PSI yang mulai bergeser condong ke Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan kemesraan dari PSI dan Gerindra ini sudah terlihat ketika rombongan Prabowo beserta para elit partainya berkunjung ke markas PSI sekitar dua bulan yang lalu. Maka wajar jika PSI itu merasa terhormat dan takut berbangga diri atas kunjungan dari Prabowo dan partainya. Namun, berkat arahan dari Presiden Jokowi, PSI ini diminta untuk ojo ke susu melakukan arah dukungannya. Makanya, meskipun sudah mesra dengan Partai Gerindra, PSI ini belum menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Padahal, basis konsekuen atau basis pemilih dari PSI ini lebih condong kepada Ganjar Pranowo, bukannya Prabowo Subianto. Sebab itulah, sejak awal PSI ini tidak ragu sama sekali memberikan dukungan mereka kepada Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpes 2024 mendatang. Namun, dengan loginnya Kaisang Pangarep ke PSI, ini telah membawa angin segar dan warna baru bagi PSI itu sendiri. Partai yang identik dengan anak muda ini sudah tak bisa dianggap enteng lagi mengingat sekarang sudah dipimpin oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi. Padahal, Kaisang, eh maksud saya Bro Kaisang, ini belum dua minggu loh menjabat sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Gangesa. Akan tetapi, Bro Kaisang ini sudah mampu mencairkan hubungan antara PSI dan PDI Perjuangan yang dulunya sempat tegak dan memanas. Nah, dengan Piyawai, Bro Kaisang ini memainkan perannya sebagai jembatan penghubung antara dua partai nasionalis ini. Keran komunikasi di antara kedua partai ini pelan-pelan mulai dibuka kembali oleh Bro Kaisang. Nah, ketika Puan Maharani menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Bro Kaisang dan Bro Kaisang memberikan sinyal-sinyal kalau pintu PD Perjuangan selalu terbuka lebar kepada siapapun termasuk kepada PSI bila ingin ikut mendukung ganjar. Bro Kaisang langsung merespon positif mengajakan pertemuan dari Puan sebelum menemui ketum dari PD Perjuangan. Nah, tanpa ragu-ragu dan tanpa tunggu lama, PSI gercep mengirimkan surat permintaan audiensi kepada ketum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekanang Putri yang memang siap ini posisinya lagi berada di luar negeri. Nah, surat dari PSI ini pun segera dibalas oleh sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Pristianto via WhatsApp singkat kepada sekjen PSI Raja Juli Antoni. Intinya, mereka itu sudah mengaturlah catwaan pertemuan setelah Ibu Megawati nanti pulang dari luar negeri. Nah, sebenarnya besar sekali harapan kita kalau momen pertemuan antara PSI dan PD Perjuangan ini nantinya akan menjadi langkah yang positif bagi kedua partai nasionalis ini. agar kaum nasionalis bisa bersatu kembali. Saya melihat inilah cawe-cawe dari Presiden Jokowi ketika perestui putra bungsunya, Kaisang Pangarep, untuk lock-in di PSI. Melalui tangan Kaisang, Presiden Jokowi ingin merangkul kembali partai nasionalis dan para rerawan yang sempat kehilangan arah politiknya untuk kembali mendukung Ganjar Prantowo. Begitu juga dengan Prokaisang, yang dengan berbesar hati dan rera menerima segala konsekuensi, hujatan, dan sindiran atas keputusannya menerima mandat sebagai ketum dari PSI. Semua itu dilakukan demi menyatukan kaum nasionalis dan demi terciptanya pesta demokrasi yang riang gembira, santai, dan santui, dan tidak menjelah sehingga menimbulkan perpecahan. Sampai di sini pembahasan kita hari ini, bersama saya Yanti, berbicara politik di Siwat TV. Terima kasih telah menonton!